Polisi melepas tembakan gas air mata untuk membubarkan tawuran warga di kota Makassar akibat tawuran sejumlah lapak pedagang dan rumah warga rusak. Di lokasi ditemukan senjata tajam serta busur anak panah yang digunakan pelaku saat tawuran. Tawuran warga kampung Kandia dan layang kembali terjadi hingga dini hari di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian dari tim penikam Pores Abus Makassar yang sedang melakukan patroli langsung menuju ke lokasi. Petugas terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan aksi tawuran warga ini. Saksi mata menyebut tawuran warga ini tiba-tiba terjadi dan sudah berulang kali dalam beberapa hari terakhir. Akibat tawuran sejumlah lapak pedagang di pinggir jalan dan beberapa rumah warga rusak. Banyak Pak, sekitar ada 50 orang, hampir 100 lah. Sama-sama banyak, sama-sama banyak, sama-sama banyak. Sudah kita tahu atau masalahnya apa Pak? Sudah kita tahu, tidak tahu Pak. Tiba-tiba? Tiba-tiba? Ini anak, yang kelakuan ini anak-anak atau? Ah, campur itu lah Pak. Orang dewasa. Cepat-cepat barang-barang. Sampai saat ini petugas masih menyelidiki penyebab pasti tawuran warga ini. Tim langsung membebarkan peran kelompok anak remaja tersebut. Yang berhasil disita dari Anung? Ada pun yang berhasil disita berupa sebelah parang serta beberapa anak panah yang berada di TKP. Polisi bersama warga bergotong royong membersihkan bekas tawuran dan bersiaga di lokasi agar tak terjadi tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan.